Intro Sementara itu aksi unjuk rasa di Hongkong semakin meluas. Hari ini para pengunjuk rasa berusaha melumpuhkan kota dengan menggelar aksi mongkok kerja. Aksi mongkok kerja diprediksi melibatkan 14 ribu orang dari berbagai sektor setelah minggu malam bersih tegang dengan aparat saat mengepung kantor polisi. Pengunjuk rasa hari ini berencana turun ke jalanan dan bandara untuk turut mengganggu operasional bandara. Akibat aksi ini, KT Pacific Airways dan Hongkong Airlines memutuskan membatalkan ratusan flight dari dan ke Hongkong.